Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hadijah MIM E1B019087 Dari Prodi PPKN Jurusan PIPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Pada video kali ini Saya akan membahas kasus yang bertemakan Tentang separatisme Dimana untuk mengupas lebih lanjut Tentang separatisme ini Saya mengangkat kasus tentang peristiwa Separatisme yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka Sebelum membahas Lebih lanjut tentang kasus separatisme Yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM Maka terlebih dahulu Kita membahas tentang apa itu sebenarnya separatisme Separatisme merupakan sebuah gerakan Memisahkan diri dari wilayah tertentu maupun kelompok manusia Yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan Sehingga mereka dapat mendirikan bangsa sendiri Kemudian ada pun orang-orang yang terlibat di dalam Separatisme ini disebut sebagai kaum separatis Faktor penyebab dari separatisme ini Dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut Yang pertama karena adanya faktor ekonomi Kemudian yang kedua karena adanya faktor politik Dan yang ketiga yaitu karena adanya faktor ideologi Ketiga faktor ini dapat menyebabkan terjadinya gerakan separatisme Di negara-negara tertentu Termasuk di negara Indonesia Organisasi Papua Merdeka ini atau yang disingkat sebagai OPM Merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 Dimana organisasi ini didirikan oleh kolonial Belanda Belanda pada saat itu ingin menjadikan wilayah Papua Sebagai tempat pelarian dari warga negara Belanda Yang akan melarikan diri dari negara Indonesia Karena pada saat itu negara Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan atau kedaulatannya Jadi pada saat itu Belanda mengimi-imimi Papua Untuk memiliki kedaulatan sendiri Sehingga Papua terbebas dari wilayah kekuasaan negara Indonesia Ada pun alasan lain Belanda mendirikan organisasi Papua Merdeka ini Yaitu dimana Belanda ingin menguasai sumber daya alam dari wilayah Papua tersebut Seperti diketahui Papua merupakan wilayah timur Yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Maka dari itu Belanda ingin menguasai wilayah Papua tersebut Untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya Semenjak didirikannya OPM atau organisasi Papua Merdeka ini Organisasi ini telah mendapatkan kecaman keras dari pemerintah Indonesia Karena dianggap dapat mengancam utuhan negara Republik Indonesia Selain itu organisasi ini juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap wilayah negara Indonesia Sehingga tidak jarang organisasi ini disebut sebagai tindakan terorisme Sebenarnya latar belakang timbulnya kekecewaan warga Papua terhadap pemerintahan Indonesia Yaitu karena pada saat itu pemerintahan Indonesia mengambilkan hak-hak asasi manusia yang ada pada warga negara Papua Sehingga timbulnya rasa ketidakadilan dalam warga negara Papua sendiri Ada pun beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya gerakan separatisme yang dilakukan oleh OPM ini Yang pertama yaitu karena adanya faktor politik Dimana dari segi politik pemerintah Indonesia jarang sekali memperhatikan wilayah Papua tersebut Kemudian pada saat itu tidak ada satupun anak bangsa dari Papua yang diakad menjadi pemerintah Ataupun berkecimpul di dunia politik pada saat itu Kemudian yang kedua karena adanya faktor ekonomi Dimana seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Papua sendiri merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Tetapi pada saat itu kondisinya banyak sekali warga negara Papua yang merasakan kemiskinan bahkan kelaparan Terlebih lagi pada infrastruktur dimana wilayah Papua sangat minim sekali infrastruktur yang sangat mendukung Seperti adanya jalan yang layak, adanya fasilitas-fasilitas umum lain yang mendukung adanya kehidupan di wilayah Papua tersebut Oleh karena itu timbullah rasa kekecewaan pada masyarakat Papua Sehingga menimbulkan terjadinya gerakan separatisme yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka ini Untuk mendapatkan kedaulatan ini, OPM atau organisasi Papua Merdeka ini telah menempuh berbagai cara Yang pertama dengan menempuh jalur fisik atau melakukan penyerangan-penyerangan terhadap tentara negara Indonesia yang berjaga di wilayah Papua tersebut Kemudian yang kedua, OPM menempuh jalur diplomatik dimana pada saat itu OPM membawa kasus ini kepada dunia internasional Tapi sayangnya PBB pada saat itu lebih menyerahkan kewenangan untuk wilayah Papua tersebut terhadap negara kesantaran Republik Indonesia Tetapi pada saat itu OPM ini merasa tidak puas dengan keputusan dari PBB tersebut Sehingga pemberontakan-pemberontakan terus dilakukan sampai dengan saat sekarang ini Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka di distrik di Wirok Dimana sebenarnya OPM ini telah banyak sekali melakukan penyerangan terhadap warga negara Papua yang berada di sana Terlebih lagi penyerangan terhadap anggota TNI dan Polri yang sedang berjaga di sana Namun pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang kasus penyerangan dan pembakaran yang dilakukan pada Senin 13 September 2021 Sebelum terjadinya kasus penyerangan dan pembakaran ini Diketahui bahwa telah terjadi kontak senjata antara TNI dan KKB dari OPM yang berlangsung sekitar 4 jam Akibat terjadinya kontak senjata antara TNI dan Polri ini memakan korbannya yaitu salah seorang anggota TNI mengalami luka tembakan Begitu pula dengan salah seorang anggota OPM yang mengalami luka tembakan Salah seorang anggotanya mengalami luka tembakan Maka OPM membalas dendam dengan membakar sejumlah fasilitas-fasilitas umum yang ada di distrik di Wirok Yaitu seperti pasar, sekolah dasar, puskesmas, kantor bank, dan lain-lain Dimana pada saat pembakaran puskesmas ini memakan korban yang banyak Salah satunya yaitu dua anak kesehatan yang melarikan diri terjun ke jurang untuk menghindari terjadinya penyerangan ini Diketahui pasca penyerangan dan pembakaran yang terjadi di puskesmas ke jurang ini Dua anak kesehatan menghilang yaitu Gabriela Meilan dan Christina Sanpetunapa Kemudian keduanya ditemukan di kedalaman Juran 30 meter Dan salah seorang dinyatakan meninggal yaitu Gabriela Meilan Akibat terjadinya penyerangan yang ada di puskesmas ke jurang ini banyak sekali memakan korban Seperti salah seorang anggota TNI mengalami luka tembakan Kemudian empat nakes lainnya mengalami luka-luka Dan satu nakes telah dinyatakan meninggal dunia Pada saat proses evakuasi terhadap dua nakes yang terjun ke dalam jurang 30 meter tersebut mengalami kendala Yaitu karena kondisi cuaca yang buruk dan medan yang terjang Namun berkat kerjasama antara TNI dan Polri yang sedang berjaga di Papua Akhirnya proses evakuasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan menggunakan helikopter Aksi penyerangan dan kembakaran yang dilakukan oleh KKB dari OPM ini banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak Karena seharusnya para nakes yang sedang melakukan misi kemanusiaan untuk melayani warga Papua Malah diserang dan dianiaya sehingga para nakes tersebut mengalami luka-luka bahkan ada yang sampai meninggal Setelah mendapatkan kecaman dari publik, akhirnya guru bicara dari OPM yaitu Sebi Sambom membuka suara Atas kasus penyerangan dan kembakaran ini, OPM menyatakan siap perbuatannya dibawa ke hukum internasional Karena selama ini, PBB juga telah dianggap mengabalkan hak-hak warga Papua untuk mendapatkan kedaulatannya sendiri Selain itu, OPM juga menganggap bahwa PBB telah membiarkan Indonesia merampas hak-hak asasi manusia warga Papua selama 59 tahun Oleh karena itu, OPM melakukan penyerangan demi penyerangan untuk memisahkan diri mereka dari negara kesatuan Republik Indonesia Karena selama ini TNI dan Polri terdianggap telah merampas hak-hak asasi manusia yang ada di sana Ada pun solusi yang saya tawarkan atas terjadinya kasus ini yang pertama yaitu Negara Indonesia harus lebih meningkatkan keamanannya lagi di wilayah Papua itu sendiri Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan demi penyerangan terhadap warga Papua Dan para aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri yang sedang berjaga di sana Kemudian yang kedua yaitu negara Indonesia harus mempas habis OPM ini sampai ke akar-akarnya Artinya OPM sendiri harus dibubarkan sama halnya dengan PKI Hal tersebut dilakukan untuk membasmi secara habis bibit-bibit dari para pemberontak Sehingga kasus paratisme tidak akan pernah muncul lagi di negara Indonesia Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah harus lebih adil terhadap seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Agar tidak terjadinya rasa kekecewaan atau ketidakadilan yang timbul pada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut termasuk pada wilayah Papua sendiri Dan solusi yang terakhir yaitu dimana pendidikan keluarga negaraan harus lebih ditingkatkan lagi Hal ini untuk menumbuhkan rasa keluarga negaraan yang kuat kepada anak bangsa Sehingga bibit-bibit terjadinya separatisme atau pemberontakan ini tidak akan pernah muncul lagi Sekian pemaparan dari saya Bila ada terjadi kesalahan pemaparan ataupun matiri saya meminta maaf Terima kasih telah menonton